Tempat wisata terbaik di Dubai menjadi pilihan liburan untuk para pengunjung yang ingin ke Uni Emirat Arab, Dubai merupakan salah satu tujuh Emirat yang ada di Uni Emirat Arab, tempat ini terletak di sepanjang pantai selatan Teluk Persia di Jazira Arab, untuk membedakannya dari kota Matya. Maka kadang disebut sebagai kota Dubai, banyak sekali tempat wisata di daerah Dubai ini, mulai dari pantai, restoran, wahana permainan, masjid, tempat belanja, dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan daftar tempat wisata terbaik di Dubai yang wajib untuk Anda nikmati saat liburan ke UEA. 1. Buraj Khalifa Buraj Khalifa merupakan gedung pencakar langit dengan ketinggian mencapai 828 meter, gedung ini diresmikan pada tanggal 4 Januari tahun 2010, Buraj Khalifa terbagi dari 163 lantai yang terdiri dari restoran, hotel, kantor, deobservasi, dan taman yang sangat indah. Menara tertinggi di dunia ini, sangat istimewa jika diamati dari dekat dan dari dalam, untuk mendapatkan pemandangan dari deobservasi dapat dilihat di lantai 124, sedangkan untuk menikmati pemandangan mewah dari At The Top Sky Lounge bisa Anda temukan pada lantai 148. Selain itu, Anda bisa menikmati restoran di lantai 122 dengan tempat yang sangat sempurna. 2. The Dubai Mall Bagi Anda yang ingin berbelanja berbagai macam produk terkenal, mungkin mall ini dapat menjadi pilihan untuk Anda. Menjadi mall raksasa yang telah dibuka sejak tanggal 4 November tahun 2008, Dubai Mall digunakan sebagai pusat hiburan, tempat senang-senang, dan tempat makan malam berkelas. Selain itu, para pengunjung yang ingin berburu souvenir, aksesoris, pakaian, dan perhiasan bisa dilakukan di mall ini. Anda bisa menemukan jenis merek terkenal kelas dunia untuk kemewahan belanja terutama dalam bidang fashion. Kemudian, untuk Anda yang ingin menikmati makanan dan minuman, tentunya terdapat kafe dan restoran di salah satu mall terbesar di dunia ini. 3. Buraj Al Arab Jumeirah Menjadi salah satu ikon dari Dubai, Buraj Al Arab Jumeirah merupakan hotel paling ikonik dan mewah yang dibangun di atas pulau buatan. Hotel dengan bentuk layar kapal ini mempunyai tinggi 321 di atas permukaan laut, yang menawarkan pemandangan indah daerah Teluk Arab. Selain itu, Anda bisa menikmati restoran akuarium bawah laut yang menawarkan makanan lezat dan santapan berkelas dunia. 4. Palem Jumeirah Palem Jumeirah adalah suatu pulau buatan atau pulau reklamasi di Dubai, menjadi salah satu dari tiga pulau buatan yang telah dibentuk pada Juni tahun 2001 dengan luas 5,72 km persegi. Jika dilihat dari atas, maka pulau ini mirip dengan bentuk pohon kelapa sawit yang sangat menakjubkan. Di pulau ini, terdapat banyak resort mewah seperti Atlantis de Palem, Jumeirah Zabil Sarai, One dan Only de Palem. Anda bisa melakukan banyak aktivitas seperti menikmati sunset, terjun bebas dari udara, olahraga mendayung, bermain dengan lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Selain itu, para pengunjung bisa mendapatkan pemandangan indah Teluk Arab sambil menikmati hidangan laut yang lezat dan enak. 5. The Dubai Fountain Dubai Fountain atau Air Mancur Dubai adalah salah satu objek wisata populer yang menawarkan pertunjukan air mancur tertinggi di dunia. Air mancur Dubai ini berada di tengah Burj Lake dengan luas 30 hektare. Untuk mendapatkan pemandangan yang indah ini bisa Anda saksikan saat malam hari, mulai pada pukul 18 dan berlangsung setiap 30 menit, sekali memancarkan. Maka air mancur ini mengeluarkan air sebanyak 22.000 galon air setinggi 140 meter dalam satu waktu. Selain itu, suasana pancaran air ditambah dengan musik menambah kesan liburan mewah Anda. 6. Jumeirah Mos atau Masjid Jumeirah Bagi Anda umat muslim yang ingin liburan ke Dubai jangan lupa untuk menyempatkan berkunjung ke Masjid Jumeirah. Akan tetapi, bagi tamu non-muslim juga diperbolehkan untuk menyaksikan keindahan masjid ini. Dengan syarat, pengunjung harus bersikap dan berpakaian sopan, pakaian tersedia untuk dipinjam, dan untuk wanita diharapkan memakai shawl di atas kepala selama berkunjung. Masjid Jumeirah yang terkenal ini, bisa menampung jamaah hingga 1.200, dibangun dengan batu putih, menara kembar dan kubah besar menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah lampu yang menyala saat malam hari menambah keindahan bangunan ini. Selain itu, para pengunjung bisa menikmati makanan ringan seperti kopi, kurma, dan jenis makanan lezat lainnya. 7. Ski Dubai Bagi para wisatawan yang ingin menikmati liburan sambil bermain dengan anak-anak, Ski Dubai dapat menjadi wisata yang cocok. Tempat ini menjadi salah satu tempat Ski terbesar di dunia dengan luas sekitar 22.500 meter persegi. Wisata ini menjadi bagian dari Mall of Emirates, pusat perbelanjaan, yang dibuka sejak November tahun 2005. Ski Dubai pada tahun 2016 dan 2017, menjadi tempat Ski Indoor terbaik di dunia. Menarik bukan? Anda dan anak-anak bisa menikmati salju beserta es dengan suhu ruangan mencapai minus 4 derajat Celcius. Bermain Ski merupakan hiburan utama untuk Anda. Akan tetapi, terdapat juga pinguin yang lucu di daerah Ski Dubai. 8. Dubai Museum Untuk Anda yang ingin menikmati liburan dan melihat benda-benda bersejarah dapat mengunjungi Museum Dubai, Museum ini dibangun pada 1787, yang sebelumnya benteng, pernah dijadikan gudang senjata, pusat kerajaan, pertahanan dan penjara. Para pengunjung bisa melihat kehidupan Dubai di masa lalu, yang terdiri dari koleksi rumah lokal bersejarah, masjid, kebun kurma, kehidupan gurun, dan laut. 9. Dubai Creek Dubai Creek atau Sungai Dubai merupakan sungai yang berada di Dubai yang ramai akan perdagangan dan kapal angkutan barang. Para wisatawan bisa menikmati sungai ini dengan naik abra, dengan cara menyewa selama satu jam atau membeli tiket sekali jalan. Sambil menyusuri sungai, para pengunjung akan disuguhkan pemandangan kota Dubai yang sangat menakjubkan. 10. Dubai Marina Dubai Marina merupakan suatu kawasan perumahan terkenal dan mewah. Kawasan ini tersedia berbagai macam wisata seperti pantai, tempat makan, dan mal yang mewah. Mall di sini, terkenal dengan sebutan Dubai Marina Mall, di mana tempat ini merupakan tempat untuk belanja berbagai macam busana mewah. Kemudian, untuk Anda yang ini menikmati makan malam mewah bersama keluarga bisa memilih tempat ini. Selain itu, para wisatawan bisa mencoba atraksi meluncur dari atas gedung dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. 11. Wild Wadi Water Park Wild Wadi Water Park merupakan taman air publik yang berada di Dubai, tepatnya berada di sebelah Burij Al Arab dan Jumeirah Beach Hotel. Anda bisa menikmati berbagai macam aktivitas hiburan seperti berseluncur dan bermain air sesuka Anda. Selain itu, untuk anak-anak bisa menjelajahi taman bermain raksasa dengan seluncuran yang mengasihkan. Terdapat ember raksasa yang siap menumpahkan air untuk bermain anak-anak. 12. Mall of the Emirates Mall of the Emirates adalah salah satu mall terbesar dan pusat perbelanjaan di Dubai yang telah dibuka sejak November tahun 2005. Mall favorit ini dikelola oleh Majid Al-Futaim. Bagi Anda yang ingin belanja berbagai macam kebutuhan dan barang, Anda bisa menemukan produk rumah tangga, perlengkapan olahraga, alat elektronik, dan juga menjadi pusat fashion dunia. Selain itu, mall ini juga tersedia berbagai macam restoran dan kafe. Tidak ketinggalan, mall ini menjadi pusat hiburan seperti Ski Dubai, VOX Cinemas, dan Dubai Community Theater and Art Center. 13. Madinat Jumeirah Madinat Jumeirah merupakan kota mini yang berada di Dubai yang berada tepat di Teluk Arab serta mempunyai pantai pribadi sendiri. Kemudian, Anda bisa menemukan tiga hotel besar yakni Jumeirah Al-Qasr, Jumeirah Mina Asalam dan Jumeirah Al-Nasim. Wisatawan bisa menikmati makanan dan minuman sambil berjemur di bawah sinar matahari. Tersedia juga fasilitas spa, gym, dan fitness. Selain itu, Anda bisa menikmati tempat makan restoran dan tempat hiburan malam dengan lounge yang berbeda. 14. Jumeirah Beach Jumeirah Beach atau pantai Jumeirah adalah pantai pasir putih yang berada di kawasan Jumeirah. Untuk Anda yang suka wisata pantai Dubai, maka pantai ini dapat menjadi pilihan untuk liburan Anda bersama keluarga. Di sekitar pantai ini, juga terdapat hotel-hotel besar dan resort mewah yang pas untuk Anda menginap. Sambil bermain di pantai, Anda bisa menikmati pemandangan gedung-gedung dengan gaya arsitektur modern seperti Burij Al Arab. Selain itu, Anda tentunya bisa menikmati pemandangan sambil menyusuri pantai dengan menunggang seekor ontar. 15. Dubai Gold Souk Dubai Gold Souk adalah salah satu tempat penjualan dan pasar tradisional perhiasan yang ada di Dubai. Perlu Anda ketahui, Gold Souk artinya pasar emas. Di mana, proses jual-beli emas telah berlangsung lama di tempat ini. Di tempat ini emas yang dijual sekitar 18 hingga 24 karat. Perhiasan yang dijual mulai dari gelang, cincin, kalung, dan bahkan karya seni dari emas. Di salah satu tempat wisata terbaik di Dubai ini, Anda bisa melakukan tawar-menawar dan bahkan melakukan barter, tukar-menukar barang. Pastikan Anda mengetahui harga emas sebelum melakukan tawar-menawar. Selain itu, barang perhiasan secara hati-hati diawasi oleh pemerintah Dubai dalam hal kualitas. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir untuk membeli perhiasan di sini, tapi juga harus berhati-hati. 16. Dubai Spisouk Dubai Spisouk merupakan suatu pasar tradisional di Dubai yang menjual berbagai macam rempah-rempah. Spisouk berarti pasar rempah. Di tempat wisata ini, Anda juga bisa membeli berbagai macam produk lokal selain rempah seperti kain sutra, parfum, mainan anak, dan souvenir menarik. Untuk datang ke sini pastikan Anda saat pagi hari atau malam hari, karena siang sangat panas. Selain itu, untuk membeli barang tentunya bisa dilakukan tawar-menawar. 17. Dubai Opera House Dubai Opera House merupakan gedung opera dan pusat seni pertunjukan di pusat kota Dubai. Gedung ini terdiri dari 2.000 kursi yang telah dibuka sejak tanggal 31 Agustus tahun 2016. 18. Dubai Opera House sering digunakan untuk berbagai acara dan pertunjukan seperti opera, balet, konser, konferensi, teater, dan tentunya pameran. 18. The Lost Chamber Aquarium The Lost Chamber Aquarium merupakan akwarium dengan tema Atlantis dengan lorong dan terowongan bawah laut. Tempat ini merupakan rumah bagi lebih dari 65.000 satwa laut termasuk hiu, ikan pari, ubur-ubur, piranha, lobster, dan macam-macam ikan berwarna. Di kawasan ini juga menyediakan berbagai aktivitas untuk anak-anak. Selain itu, ada pertunjukan kehidupan laut sehingga dapat berinteraksi dengan beberapa binatang laut yang dipandu oleh ahli hewan. 19. Dubai Miracle Garden Dubai Miracle Garden merupakan salah satu taman bunga yang berada di kawasan Dubai Land dan telah dibuka sejak tanggal 14 Februari tahun 2013. Taman ini mempunyai koleksi lebih dari 50 juta bunga dan 250 juta tanaman. Bagi Anda yang suka foto bersama bunga, tentu akan menambah kesan pengalaman foto Instagramable. Kemudian, para wisatawan bisa melihat berbagai event dan tentunya membeli berbagai macam souvenir, fotobot, serta merchandise dari Disney. Selain itu, para wisatawan akan menjumpai rangkaian bunga terbesar di dunia. Rangkaian bunga tersebut dalam bentuk pesawat, Mickey Mouse Raksasa, Angsa, Teddy Bear, dan lainnya. 20. Al-Fahidi Historical District Al-Fahidi Historical District atau kawasan historis Al-Fahidi adalah situs warisan yang masih melestarikan bangunan asli dan berada di sepanjang Dubai Creek. Di salah satu tempat wisata terbaik di Dubai ini, Anda bisa menyaksikan kehidupan tradisional seperti saat abad ke-19. Kemudian, ketika Anda menjelajahi kawasan ini maka bisa menemukan berbagai kegiatan budaya, galeri seni, museum, dan tentunya makanan khas tradisional. Selain itu, wisatawan bisa menemukan berbagai kegiatan menarik dan festival, terutama saat bulan Ramadan tiba. 21. Souk Madinat Jumeirah Souk Madinat Jumeirah merupakan salah satu tempat untuk belanja tradisional dengan suasana yang modern. Pasar di sini, Anda akan menemukan berbagai macam pakaian mewah, souvenir, penjualan lentera yang indah, rempah-rempah, dan perhiasan. Untuk belanja, waktu buka adalah pukul 10 sampai dengan pukul 23. Tiga, selain itu, ketika malam hari pasar ini akan semakin indah. Anda bisa menikmati banyak pilihan kafe dan resto untuk hidangan malam Anda. Untuk menikmati restoran, Anda bisa berkunjung dari pukul 8 sampai dengan pukul 2. 22. Mosheng Gate Dubai Mosheng Gate merupakan taman terkenal dengan tema Hollywood yang berlokasi di taman dan resort Dubai. Taman ini telah dibuka sejak tanggal 16 Desember tahun 2016 sehingga tergolong masih baru. Wisata ini bertema animasi seperti karakter Dreamworks, Columbia, dan lainnya. Anda bisa menemukan berbagai karakter lucu seperti Kung Fu Panda, Madagaskar, The Smurf, Hotel Transylvania, dan lain-lain. Selain itu, tempat ini cocok untuk liburan bersama anak-anak untuk menjelajahi 27 wahana permainan, pertunjukan, serta pengalaman yang tidak akan terlupakan. 23. Dubai Aquarium dan Underwater Zoo Dubai Aquarium dan Underwater Zoo Akuarium dan kebun binatang bawah laut Dubai, merupakan salah satu akuarium terbesar di dunia yang berada di lantai dasar The Dubai Mall. Akuarium utama mempunyai ukuran 51 meter panjangnya, 20 meter lebarnya, dan 11 meter tingginya. Tempat ini menjadi rumah bagi ribuan binatang air yang terdiri lebih dari 140 jenis. Selain itu, akuarium ini mempunyai koleksi lebih dari 33.000 binatang air. Di antaranya, lebih dari 300 hiu dan ikan pari hidup di akuarium ini. 24. Al-Mamzar Beach Park Kawasan wisata Al-Mamzar Beach Park, para pengunjung bisa menikmati pemandangan alami, pantai yang indah, dan daratan hijau yang eksotis. Kemudian, wisatawan bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti jalan-jalan di area pantai, bermain di taman, bermain papan seluncur ataupun sekedar bermain bola bersama keluarga. Kawasan wisata dekat pantai ini ditumbuhi sekitar 1.600 palem, 300 pohon kelapa, dan jenis tanaman indah lainnya, sehingga menambah kesan kealamian dari Al-Mamzar Beach Park. Selain itu, terdapat jika Anda lapar maka bisa menikmati berbagai jenis makanan lengkap dengan meja dan kursi. 25. Dubai Safari Park Dubai Safari Park merupakan rumah bagi 2.500 jenis flora dan fauna yang sangat eksotis. Taman ini sekarang mempunyai koleksi binatang dari jenis safari, Asia, Afrika, padang pasir, dan lain-lain. Perlu diketahui mulai tahun 2018, semua binatang yang ada di Dubai Zoo telah dipindahkan ke Dubai Safari Park. Dubai Safari Park akan digunakan untuk konservasi berbagai jenis binatang diperkirakan akan ada lebih dari 5.000 populasi dari hewan, burung, dan reptil. Taman ini juga akan difokuskan untuk perlindungan hewan langka dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Terima kasih telah menonton!